Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Azma channel tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe saya doakan semoga teman-teman semua selalu beri kesehatan saja semoga dan sehat rohani selalu beri keselamatan selamat dunia yang akhirat nanti dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermalafat amin Allahumma amin untuk kali ini saya kedatangan pasien radio Mitsuyama radio FM ini baru beli 10 hari katanya tapi sudah tidak bisa berbunyi nah kenapa pakai baterai pun juga tidak bisa pakai langsung colokan kolestrik pun juga tidak tidak bisa ini karena ada pakai baterai juga bisa ini ini 3 volt ya mitsuyama 3 band radio FM AM atau MW DC 3 volt ini untuk AC in pakai listrik ini pun juga tidak bisa langsung kita coba aja pakai listrik ya ini colokkan ke ini sama sekali power tidak menyala Coba kita pakai baterai pakai baterai kalau ini masih masih bisa menyala Coba kita ambil baterainya apakah bisa menyala tetap saja tidak bisa menyala langsung saja kita bongkar apa penyebabnya sehingga radio ini tidak bisa berbunyi ini ataupun tidak bisa menyala ini baru beli sekitar 10 harian ini satu minggu lah begitu kita cari tahu dulu apa penyebabnya tetrapnya sangat-sangat kecil untuk kabel-kabel tidak ada yang putus masih nyampung semua karena ini tidak ada pengaruhnya kita pasang kembali kalau yang lama itu pasti melepas ini kalau ini tidak misalnya sangat-sangat kecil berbeda dengan yang lama untuk AC langsung ini kita potong disini kita potong untuk cara pengociannya untuk sambungan disini juga kita lepas baterainya min plus nanti tinggal penyesuaikan ini plus min dikasih warna merah semua ini yang plus ini yang min ini nanti langsung kita coba pakai 3 volt langsung pakai charger HP ok langsung kita coba langsung kita coba masukkan di sini DC ini kita menggunakan charger ini 5 volt kalau yang punya pakai charger HP yang lama 3,7 itu juga bisa min ini teman-teman ternyata ini teman-teman ternyata ketemu permasalahannya ketemu teman-teman ini kita langsung pasang di sini ya ini kabel yang kabel min ini kita kupas dulu terima kasih terima kasih ini kita menyala Oh berarti sambungannya Ini teman-teman yang Kurang connect Sambungannya kurang Koneksi Sini Terlihat Untuk powernya Tetap menyala Karena ini kurang nyambung Sambungannya kurang Sambungannya kurang Sambungannya kurang Sambungannya kurang nyambung Dikasih timah Bisa lebih connect Sudah Sudah nyambung Sambung Jadi Permasalahannya Sambungan ke AC-nya Sambungan ke listriknya Yang tadi dipotong Setelah tersambung Ini kemudian dibungkus Seperti ini Sambungan kemudian Sambungan kemudian kemudian dipanasi bisa pakai kora api atau pakai solder seperti ini nanti sudah rapat sendiri ini untuk baterai kita sambung kembali langsung dicoba pakai baterai untuk memastikan sambungannya apakah sudah betul itu nyalakan sudah menyala setelah dipastikan aman kemudian baru ditutup jangan lupa pasang kembali untuk baut-bautnya jangan sampai ada yang tertinggal selamat menikmati langsung kita coba nyalakan pakai yang AC kalau yang disuruh aman kita pakai AC alhamdulillah alhamdulillah sudah bisa menyala alhamdulillah sudah sudah normal mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus Azma channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati